Kata Imam Syafi, orang pemuda yang benar-benar pemuda adalah pemuda yang punya ilmu. Nah kata Imam Syafi ini, ini baru pemuda kalau yang belajar. Kalau pemuda enggak ngaji, pemuda enggak belajar, pemuda cuma nongkrong aja. Nongkrong. Mau ngangkat, ngangkat gitu doang, mikir setengah jam. Main catur, di pos. Ngangkat biji catur segitu doang lama. Setengah jam cuma satu langkah doang. Sampai 4 jam, 5 jam habis waktunya. Padahal dia masih muda. Dia enggak mau belajar, malah habis waktu seperti itu. Ini apa? Demi Allah kata Imam Syafi, ini bukan pemuda karena dia enggak punya ilmu dan enggak belajar. Wadhatul ilmu kata, wadhatul fata, wallahi bililmi watuqa. Pemuda yang sebenarnya adalah yang apa? Belajar dan punya ilmu. Belajar ini adalah pemuda. Insya Allah kita semua pemuda ini menurut Imam Syafi. Eh kata Imam Syafi apa? Siapa yang masa mudanya enggak belajar? Masa mudanya cuma untuk main-main doang, enggak ngaji. Fakabir alaihi arbaan liwafatih. Takbirin 4 kali. Takbir 4 kali solat apaan? Solat jenazah. Allahu Akbar baca fatihah. Allahu Akbar baca sholawat. Allahu Akbar, Allahu ma'firlahu. Allahu Akbar, salam. 4 kali takbir itu solat. Majid, solat jenazah. Pemuda nih yang enggak ngaji, takbirin aja 4 kali. Berarti dianggap apa? Dianggap mati. Ya Allah kata Imam Syafi percuma, muda, tapi enggak ngaji, enggak talim. Empat kali takbirin deh, anggap aja mati. Ya Allah. Kita kalau lagi jalan ketemu Majid. Berasa papasan sama Majid berani enggak? Majid jalan, enggak ada kepala misalkan. Berani enggak? Kalau kita papasan sama orang yang enggak ngaji, enggak talim berarti itu Majid kata Imam Syafi. Makanya di sini insya Allah nih orang hidup semuanya nih. Insya, karena kita akan semangat dan semangat belajar.